Lihat, ini Urwah bin al-Zubir Castle Jadi ini tuh Dan sekarang saya mau masuk Kedalam istananya itu ya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kembali lagi bersama Erwin Ismail Hari ini Sekarang saya berada Di tempat yang sangat Bersejarah Di kota Madinah yaitu Di istana Urwah bin Juber Urwah bin Juber Ialah cucu Abu Bakar Asidik Dari putri yang bernama Asma bin Abu Bakar Dan Asma bin Abu Bakar Mempunyai anak yaitu Urwah bin Juber Urwah bin Juber Ialah Tabiin atau Ahli Pikih Pada saat itu Di kota Madinah Dan sekarang Saya mau melihat Bangunannya Istananya Seperti apa Istana Urwah bin Juber Yang ada di kota Madinah Yang ada di kota Madinah Dan sekarang itu Saya Sudah Berada Di Depan Lokasinya Istana Urwah Nah Seperti Yang Teman-teman lihat Nah Seperti inilah Sista-sista Peninggalan Istana Tanah Urwah Yang ada Di kota Madinah Tuh Nah Bangunannya itu Seperti ini ya Dari Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Dan sekarang Saya Mau Melihat Seperti apa sih Kedalamannya Bangunannya Nah Dan sekarang Sekarang juga Saya Ditemanin Sama Sahabat-sahabat Dari Madinah Juga Dan ini Ditemanin Sama Assalamualaikum Abun Kreator Nah Ditemanin Sama Abun Kreator Hari ini Kita Berada di mana Kang Abun Ini kita Hari ini Lagi berjarah Ke salah satu Situs yang Punya Nilai sejarah Yang tinggi Ini Istana Istana Urwah Istana Urwah Dan Ditemanin lagi Sama ini Bang Apa nih Assalamualaikum Kita bertemu lagi Dengan Mas Erwin Dan saya Rasi Bayung Dan insya Allah Kali ini Akan Mengunjungi Salah satu tempat Yang sangat bersejarah Yaitu Istana Urwah Bin Zuber Nah dan Sekarang Saya bertiga Insya Allah Mau masuk Kedalam Istana Urwah Ini Dan mau melihat Bangunannya Seperti apa Sisa-sisa Peninggalan Istana Urwah Yang pada saat itu Istana ini Sangat Jaya sekali Dan Sangat megah sekali Istana itu Dan sekarang Saya mau melihat Siapa tahu Ada pagar Yang Kebuka Alhamdulillah Dan sekarang Saya sudah menemukan Pintu masuk Kedalam Istana Irwah ini Jadi Untuk Jamah Umroh Yang ingin Berjiaroh Ketempat yang Sangat bersejarah ini Di Kota Madinah Kalian tidak bisa Masuk Kedalam Istana Irwah ini Di pintu pertama Karena Pintu pertama Di gerbang itu Selalu ditutup ya Dan Saran Untuk kalian Yang kalian Ingin Berjiaroh Ke Istana Irwah ini Kalian berkeliling Kesana Dan kalian Akan menemukan Pintu ya Yaitu Pintu kecil Seperti lubang lagi Nah Dan Di depan saya Adalah Sekolah Dan di Depannya lagi Adalah Wadi Akik Nah Dan sekarang Saya Mau masuk Kedalam Dan Alhamdulillah Teman-teman saya Sudah ada Di Dalam Istana ini Jadi Sekarang kita Masuk Ke Ini ya Alhamdulillah Ini Alhamdulillah Sekarang pun Bang Rosy Ya merasa Bersama sekali Kita sudah ada Kita nyampe di dalam Kita sekarang Sudah berada Di Lokasi Di dalam Istana Irwah ini ya Nah Nah jadi Lokasinya itu Ini tuh Di perkampungan Dewar Irwah Yang ada Di kota Madinah Nah dan Di depannya juga Ada Wadi Akik ya Atau lembah Yang Sejarahnya itu Lembah Wadi Akik itu Lembah yang diberkahi ya Oleh Nabi Muhammad Nah Dan Sekarang Kita mau Melihat Lebih dekat Istananya Dan Bangunannya Di Istana Irwah ini Nah Jadi Kalau untuk Yang ini Di Depan saya Ini tuh adalah Sisa-sisanya Di depan saya Itu Sisa-sisanya juga Nah Dan Pemerintah Kota Madinah Perpensi Kota Madinah Membangun Replikanya ya Dari bangunan Yang baru Di depan sana Nah Jadi itu tuh Sebenernya sih Apa ya Bukan Istana Seperti masjid lagi Tapi hanya Replika Saja Nah Dan sekarang Kita mau melihat Ke bawahnya itu Ayo Kang Abun Kita Lihat ke bawah Nah Aduh Ini pagernya Kang RW Dari ujung sana Pagernya sampai Ujung sini Ini kurang Lebih Panjangnya itu Di kisaran berapa itu 3 meter setengah 3 meter setengahan Didominasi dengan Batu ini Batu apa Hijaz Batu hijaz Batu hijaz Benteng Dari sebelah sana Sampai sebelah sini Kalau ini lubang apa nih Penyaknya sumur ini Nah Yang lebih anehnya Ini apa ini ya Kalau di tempat-tempat Bersejarah Seperti yang kemarin Kita kunjungi itu Ada penggalian Ya Ya bukannya kita Seujurnya Tapi kayaknya yang Kayak mencari ini Harta karun Iya Iya Seperti Yang Saya Pengalaman saya gitu ya Menelusuri tempat-tempat Bersejarah Maupun di rumah Cucu Nabi Sampai sekarang Di Istana Urwah ini Selalu ada Apa ya Penggalian-penggalian lagi Jadi ini tuh Gak tahu untuk apa Mungkin Ini Seperti orang-orang mana Yang kayak berbuat Musrik lagi ya Dan sekarang kita Lihat lagi Kesana Nah Nah jadi Istana ini Pemberiannya Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Pernah Mengkapelingkan Tanah Kepada Bilal Bin Harid Al-Mujmi Dan Rasulullah Berkata Kepada beliau Ambilah Tanah Akik ini Jika Jika engkau Bisa Mempergunakannya Dan Memanfaatkannya Nah Dan Kemudian Tanah Ini Diambillah oleh Bilal Bin Harid Al-Mujmi Dan Dimanfaatkanlah Tanah ini Tetapi Pada Saat itu Waktu Berlalu Tanah ini Berganti Kepemilikan Dan Pada saat itu Di Madinah Urwah bin Juber Karena beliau Orang yang Sangat Kaya Dan mempunyai Segalanya Beliau Membeli Tanah Dari Pemberian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan Urwah bin Juber Membangun Istana ini Untuk Beliau Sendiri Nah Jadi Istana Urwah bin Juber Ini Urwah bin Juber Ini Bukan hanya Istana Membangunnya itu Tetapi Mulai dari Sumur Dan Perkebunan Kurma Nah Kita Lihat-lihat lagi Kesini Coba kita Kesana Kang Abun Gimana Kebayang Ya ini Dari Zaman dulu Punya Istana Seperti ini Berarti Urwah Bin Juber Itu Orang yang Sangat Kaya Sekali Ini Di Jamannya Itu Sangat Kaya Sekali Ini Kayak Ini Undak Kayak Gitu Ya Bangunannya Ini Kayak Kolam Berenang Ini Ada Bangunan Apa Ini Terbuat Dari Bata Coba Kita Lihat Kedalam Dari Bata Dan Tanah Liat Nah Dan Sekarang Saya Penasaran Mau Melihat Dalam Bangunan Ini Kita Lihat Ya Tapi Yang Saya Lihat Kalau Untuk Bangunan Yang Ini Bukan Asli Dari Bangunan Istana Urwah Tetapi Ini Bangunan Terbaru Seperti Replika Barunya Seperti Yang Ada Di Depan Saya Itu Jadi Seperti Replikanya Lagi Dari Istana Ini Entah Untuk Apa Digunakannya Tapi Mungkin Hanya Dijadikan Sebagai Monumen Aja Kayaknya Seperti Ini Pos Tempat Pos Kayaknya Tapi Ini Ada Kamar Kecil Oh Iya Jadi Ini Untuk Kamar Mandi Jadi Ini Untuk Toilet Kayaknya Ya Dan Seperti Yang Kalian Lihat Bangunan Istana Urwah Bin Jubir Sekitar Satu Hektaran Ada Ini Satu Hektar Ya Lebih Lebih Satu Hektar Alhamdulillah Saya Termasuk Orang Yang Beruntung Bisa Menelusuri Tempat-tempat Yang Bersejarah Di Kota Madinah Dan Sekarang Saya Sudah Berada Di tempat Yang Sangat Bersejarah Sekali Di Kota Madinah Nah Gini Saya Mau Nanya Bang Kang Abun Kang Rosy Kalau Untuk Jamah Umroh Ada Gak Dari Indonesia Yang Jaroh Ke Isana Yang Sangat Bersejarah Ini Kalau Saya Lihat Jamah Orang Indonesia Itu Jarang Yang Kesini Kebanyakan Itu Dari Luar Negeri Pakistan Turki Kalau Dari Warga Indonesia Ada Tapi Jarang Sedikit Jarang Yang Mengenal Situs Sejarah Ini Dan Di Depan Saya Ini Kemungkinan Ini Itu Ialah Tamannya Istana Ruah Ini Sendiri Karena Di Depan Saya Adalah Tembok Dan Di Depan Sana Ialah Rumah Rumah Dan Kemungkinan Ini Ialah Taman Taman Yang Untuk Menghiasi Istana Ini Sendiri Dan Sekarang Kita Lihat Lagi Kedepan Jadi Batu Batunya Itu Istana Itu Dari Batu Kalau Orang Madinah Menamakan Bebatuan Ini Bebatuan Hijaj Atau Batunya Khas Madinah Seperti Batu Karang Lagi Dan Sekarang Saya Mau Melihat Bangunan Rumahnya Atau Istananya Kita Lihat Kesini Nah Dan Ini Adalah Bangunan Atau Sisa-sisa Bangunannya Dan Ini Sekarang Saya Mau Melihat Ke Sisa-sisa Runtuhannya Nah Dan Ini Seperti Istananya Dan Saya Mau Melihat Seperti Ada Lubang Lagi Di Dalam Ini Kita Kita Lihat Nah Jadi Saya Agak Heran Kenapa Di Setiap Tempat-tempat Bersejarah Yang Saya Telusuri Bersama Kang Abun Selalu Ada Lubang-lubang Kayak Gini Abun Ini Tanda Tanya Yang Sangat Besar Sekali Kenapa Setiap Kita Ke Tempat-tempat Bersejarah Di Kota Madinah Ada Lubang-lubang Seperti Ini Bekas Penggalian Lagi Soalnya Disini Ada Barang Bukti Seperti Linggis Terus Garpuh Ini Seperti Bukan Kita Sewujun Ini Kayak Orang Yang Menggali Secara Ilegal Jadi Tidak Bertanggung Jawab Mencari Sesuatu Harta-harta Yang Ini Jadi Kemungkinan Ada Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Jadi Dia Pikir Ada Barang-barang Atau Peninggalan Peninggalan Yang Berharga Jadi Di Setiap Tempat Bersejarah Seperti Ini Selalu Ada Lubang Seperti Ini Dan Kesana Itu Kalau Masuk Kesana Agak Bahaya Soalnya Bangunan Takut Runtuh Ini Seperti Ini Ini Kalau Dikini Ini 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 Tentuh Ini Dari Tanah Kayaknya Dikerjainnya Ini Malam-malam Soalnya Ini Tidak Bakalan Satu Orang Soalnya Ini Menggali Batu Itu Butuh Tenaga Yang Kuat Juga Coba Kita Kelebar Lagi Lihat Kesana Ambruk Bahaya Ini Bentuk Bangunannya Itu Dari Tanah Ini Tanah Liat Dan Batu Ini Kalau Zaman Sekarang Kalau Bikin Dari Tanah Kayak Gini Udah Ambruk Juga Dan Sekarang Saya Penasaran Mau Lihat Ke Sini Mungkin Ini Seperti Kamar Ataupun Apa Ya Kita Lihat Lihat Lagi Kesini Nah Dan Ini Di depan Saya Gak Tau Apa Saya Juga Masih Belum Tau Ya Dan Sekarang Saya Mau Melihat Ke Sebelah Sana Jadi Seperti Inilah Ya Kondisi Istana Yang Sangat Megah Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Kondisinya Seperti Ini Sekarang Dan Sekarang Kondisinya Sudah Tidak Terawat Lagi Nah Dan Di depan Saya Ini Adalah Kolam Renang Jadi Ini Seperti Kolam Renang Lagi Jadi Di Pada Di Zaman Rasulullah Juga Istana Urwah Ini Sudah Ada Kolam Renang Dan Kolam Renang Itu Sangat Kecil Sekali Nah Dan Sekarang Saya Mau Masuk Kedalam Istananya Itu Ya Ini Ada Galian Galian Lagi Dan Dan Ini Dari Kalau Bangunan Pada Zaman Rasulullah Semuanya Dari Kayu Ya Dari Kayu Seperti Ini Kita Lihat Lagi Kesini Nah Jadi Istana Yang Aslinya Itu Ini Ya Kalau Untuk Atasnya Dari Pelepah Kurma Ya Kalau Untuk Atas Rumah Itu Nah Kita Lihat Kesini Jadi Cucunya Abu Bakar Asadik Yaitu Urwah Bin Juber Mungkin Beliau Pada Jamannya Itu Ya Tidur Disini Disana Yang Megah Ini Meskipun Beliau Nah Meskipun Urwah Bin Juber Orang Yang Kaya Yang Pada Saat Itu Tetapi Urwah Bin Juber Ialah Seorang Yang Muslimin Ya Yang Sangat Beriman Orang Yang Sangat Beriman Urwah Bin Juber Itu Nah Meskipun Urwah Bin Juber Sudah Mempunyai Segalanya Dari Istana Rumah Terus Perkebunan Tapi Beliau Tidak Pernah Meninggalkan Atau Melalaikan Solat Dan Beriman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kita Harus Bisa Mengambil Hikmahnya Meskipun Kita Mempunyai Segalanya Dan Harta Kita Mencukupi Tetapi Kita Jangan Sampai Meninggalkan Hal-hal Kewajiban Seperti Meninggalkan Solat Tidak Melaksanakan Jakat Nah Kita Harus Mencontoh Mengambil Hikmahnya Dari Urwah Bin Cuber Ya Nah Jadi Di depan Saya Iyalah Seperti Replika Istana 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 Ini Coba Urwah Urwah Bin Juber Juber Nah Tapi Kalau Untuk Saat Ini Bangunannya Itu Masih Belum Selesai Masih Belum Selesai Dan Ini Gerbang 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 Pertamanya Nah 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 Dan Kita Lihat Ini Tuh Urwah Bin Al-Zuber Castle Jadi Jadi Ini 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 Mungkin Bangunan Barunya Istana Ini Tapi Istana Ini Seperti Masjid Nah Dan Kalau Untuk Yang Aslinya Itu Di Depan Sana Kalau Untuk Yang Ini Hanya Sebagai Monumen Atau Monumen Saja Ya Dan Di Depan Saya Adalah Jalan Yang Menuju Ke Arah Mekah Jadi Sekali Lagi Di Lokasinya Di Perkampungan Dewar Urwah Yang Ada Di Kota Madinah Nah Jadi Seperti Inilah Sahabat Sahabat Semuanya Yang Selalu Nonton Video Saya Jadi Seperti Inilah Suasana Dan Kondisi Istana Irwah Atau Istana Cucunya Abu Bakar Asidik Yang Sekarang Masih Ada Bangunannya Itu Meskipun Hanya Tinggal Sisa Sisa Dan Puing Bangunan Saja Nah Oke Guys Semoga Bermanfaat Di video Kali Ini Saya Menyampaikan Tempat Yang Sangat Bersejarah Sekali Di Kota Madinah Yaitu Istana Urwah Bin Juber Yaitu Cucunya Abu Bakar Asidik Oke Cukup Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian Suka Sama Video Video Saya Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai